Hai tabe dan tabe kaum adam dan kaum hawa semoga kabar kalian semakin semangat selalu dan dirindungi Tuhan yang maha asa ya kali ini saya kembali menghibur asmara piskes bagaimana asmara kalian sepanjang bulan Desember yang konflik, yang lajang yang berpacaran maupun yang berumah tangga ya sebelum dimulai saya sangat berterima kasih kepada kalian yang mana sudah berlangganan di tarot palutabeo dan menghargai iklan-iklan yang ada tabe saya mulai berdoa ya kita mulai semangat piskes, tetap semangat ya jangan lupa di like di komen, apapun saya akan terima ya menurut saya cermin masing-masing yang tidak suka di channel tarot palutabeo terima kasih doa terbaik buat kalian semua ya yang konflik pelajang berpacaran maupun yang menikah berumah tangga ya piskes kenapa tidak semangat piskes kita pelajang kita lihat dari elemen apa piskes pasangan kalian yang kalian pikirkan ini karena sebagian piskes belum ada kabar dari seseorang yang kalian ingin tahu ini sebagian masih di blokir komunikasinya ya hai bro tetap semangat kenapa tidak bersemangat ini piskes kita lihat apa pesan dari seseorang buat piskes ya sedikit saran dari saya buat piskes ya kita lihat apa perasan apa dari piskes untuk pasangannya ya kita mulai piskes yang kita mulai dari yang konflik bagaimana apa pesan perasaan kalian buat pasangan kalian yang lagi kalian pikirkan disini kalian hanya menginginkan bagaimana hubungan kalian lebih membaik ke depannya dan disini juga perasaan piskes yakin bahwa masalah yang kalian lalui bersama pasangan yang lagi konflik disini sebenarnya kalian sudah kuat intuisi kalian keputusan apa mau dilanjutkan hubungan atau berenti atau berpisah ini kita lihat piskes tetapi kalau saya lihat ini energinya mungkin anggap hanya hiburan bro kalian akan kembali rujuk di bulan Desember ini karena piskes yakin semua akan kembali membaik dan keputusan kalian untuk kemungkinan kalian memutuskan untuk pisah kalian akan mendapatkan yang lebih baik ke depannya ya disini pasangan kalian sebenarnya dari akhir bulan November pasangan kalian penasaran apa yang dilakukan piskes selamat tidak berkomunikasi terhadap piskes jadi pasangan kalian seseorang yang kalian ingin tahu sesuaikan dengan kondisi yang kalian alami mereka penasaran dan disini kemungkinan ini sama-sama bosan sudah piskes juga sudah berbagai cara untuk berkomunikasi kepada pasangannya akhirnya menyerah ini piskes tetapi ini pasangan kalian sebagian penasaran apa yang dilakukan piskes disini pasangan kalian berusaha untuk bertemu ini ada pertemuan kalian piskes dengan seseorang yang lagi kalian pikirkan yang lagi konflik yang menggorok cinta kalian ini atau sebaliknya ini energinya ya pasangan kalian juga yakin dalam dirinya terutama dalam hatinya akan kembali membaik ini hubungan di bulan Desember ya karena mereka tahu apa yang terjadi selama ini mereka terlalu banyak mendengarkan suara-suara sumbang ya anggap begitu ya terlalu banyak mendengarkan si A atau si B disini akhirnya membuat mereka justru kembali bagaimana ini hubungan terhadap piskes ini pasangan kalian ya bagaimana pasangan kalian untuk memperbaiki ini hubungan karena disini piskes hanya untuk kejelasan status kalian disini ya kata kartunya brai bro dan disini pula pasangan kalian kemungkinan kalian sudah berumah tangga keluarga pasangan kalian mendukung untuk kalian kembali rujuk dan sebagian pula kemungkinan mereka punya atau piskes punya orang ketiga atau pasangan kalian disini akan menyelesaikan di akhir bulan November sepertinya begitu yang saya lihat brai bro kalian akan kembali rujuk dan bersatu kembali akan ditinggalkan si A atau si B anggap pelakornya atau pelarisnya begitu brai bro semangat semua dari elemen apa ini ini sebagian yang diling dengan elemen api sagitarius leo dan aries dan sesama elemen cancer scorpio dan piskes akan kembali memperbaiki hubungan yang sudah sudah ini mungkin sudah bertahun tahun ini bisa saja di 2019 kemungkinan 4 bulan yang lalu atau 7 bulan yang lalu anggap begitu brai bro tidak ada komunikasi di sini pasangan kalian yang lebih egois ini sepertinya pasangan kalian egois dan membuat juga piskes semakin ikuti arus mereka juga jadi sama-sama egois di sini dari elemen air maupun elemen api dan sebenarnya kalian masih sama-sama saling mencintai menyayangi di sini terlalu banyak isu di bagian hubungan kalian jalani selama ini isu-isu di sini elemen yang saya tidak sampaikan atau tidak terbuka di kartu ini dari elemen tanah dan udara kalian akan kembali rujuk di sini kalau kalian ingin berpisah di sini pasti ada kata pisah elemen yang saya tidak sampaikan atau tidak keluar di sini bila kalian ingin rujuk akan rujuk di sini hanya ini elemen yang keluar ini sedikit diberikan saran ya apa pesan dari seseorang dari elemen api dan elemen air buat piskes sejujurnya mereka tersinggung dan sakit hati dengan kalian mungkin lebih banyak lebih banyak mengikuti apa permainan pasangan kalian atau sebaliknya ini tetapi di sini mereka sebelum ada kejadian masalah ya masalah mungkin ada masalah besar mereka merasa tersinggung dan sakit hati di sini perasaan yang mereka ungkapkan akhirnya mereka kabur dari kalian memblokir komunikasi kepada kalian piskes sepertinya begitu saran buat piskes piskes jangan kalian merasa hidup kalian atau cinta percintaan kalian tidak membaik coba kalian optimis jangan kalian merasa terpuruk tidak dicintai tetapi kalian yakini bahwa Tuhan yang maha lebih mencintai kalian yakini begitu saja karena di sini kalian sangat sedih piskes yang konflik coba kalian bahagiakan diri kalian yakini bahwa kalian lebih bahagia lagi ke depannya di bulan Desember ini sepertinya kalian lebih sedih lebih hanyut dengan perasaan daripada logika di dalam hubungan asmara kalian kita lihat lagi yang lajang bagaimana ini apa perasaan ungkapan perasaan piskes di sini mungkin piskes belum mau membuka perasaan terhadap seseorang mungkin masih banyak pertanyaan di hati ini akan membuka ya perasaan dengan yang baru atau memaafkan mantan ya sepertinya ini di sini piskes yang lajang sebagian masih trauma ya ada trauma ya di sini mungkin kemungkinan karena kalian lajang sampai lajang pernah dihianati oleh mantan kalian ya dan sebagian pula kalian pernah juga ya ya sama sama ini menurut saya dan di sini di bulan Desember kalian memulai tetapi masih ragu terhadap seseorang yang baru ini jadi masih ragu menjalani hubungan di bulan Desember ya di sini kalian lebih banyak mengurung diri lebih banyak dengan aktivitas kalian sendiri di sini dan walaupun kalian mengurung diri yang lajang piskes atau banyak diam di sini dari seseorang teman baru kalian atau rekan kerja ini sesuai dengan kondisi yang kalian alami mereka selalu ada dukung kalian memberikan saran yang baik buat kalian tetapi sebenarnya mereka ingin mengungkapkan perasaan di sini tetapi kalian piskes masih sebagian yang lajang mengharapkan mantan ya seseorang yang mendekati kalian sekarang ini piskes yang lajang ya mengenai sisi kedewasaan mereka sudah sangat mapan dalam ekonomi cara mereka menanggapi masalah yang kalian kadang curhat ya ini yang lajang jadi sesuaikan dengan kondisi yang kalian alami ciri-ciri yang saya sampaikan tadi ya atau bunda sampaikan tadi sebagian dari sesama elemen cancer scorpio piskes yang akan mengungkapkan perasaan kepada kalian tetapi ini piskes masih belum masih ragu kata-kata gombal dari seseorang ya sebagian ini kebanyakan dari elemen api dan air sagittarius leo aries sebagian dari mantan sebagian teman kalian ini yang selalu ada buat kalian ini ya sepertinya begitu brai bro apa pesan dari mereka buat piskes peskes mereka belum bisa melepaskan kalian peskes dan membuka hati terhadap orang lain seseorang hanya peskes yang ada di dalam perasaan mereka ya sedikit saran buat peskes yang lajang disini coba kalian lebih banyak ini menurut saya ya coba kalian bahagiakan mungkin kedua orang tua kalian atau siapapun menurut kalian kasih senyum mereka agar terpancarkan aura positif kepada kalian piskes yang lajang kita lihat lagi kita lihat lagi yang berpacaran pacar kalian inginkan oh salah ya sorry ya perasaan piskes buat pacarnya ya buat seseorang yang kalian lagi pacaran ini ya atau bertunangan kalian ingin pasangan kalian menunjukkan rasa cintanya atau peduli tunjukkan cintanya itu karena selama ini piskes yang berpacaran merasa hanya kalian berkorban daripada pacar kalian dan di bulan desember pasangan kalian akan mengikuti cara kalian mereka akan siap mewujudkan impian kalian berdua ini yang berpacaran entah cewek kalian yang kalian ingin tahu atau cowok kalian ya disini kemungkinan ini ya hanya kemungkinan sebagian yang berpacaran dari bulan september oktober november kalian banyak adu argumen kesalahpahaman disini kalian piskes sama pasangan kalian masih sama labil cara kalian berpikir ya jadi kenapa harus banyak banyak cek cokan ini tetapi disini di bulan desember pasangan kalian akan membicarakan hubungan kalian kedepannya ya dalam hal ini kemungkinan memperkenalkan dengan kedua orang tuanya atau siapapun ini ya karena mereka sangat mencintai piskes sangat sayang kepada piskes dan akan mewujudkan impian kalian berdua ini piskes ini sebagian dari elemen tanah capricorn virgo taurus yang akan berkomitmen lebih serius kepada piskes ya kebanyakan dari elemen tanah ini yang selama ini mungkin dari bulan september oktober november mereka lebih sibuk dengan karirnya atau persahabatannya ya anggap komunitas mereka anggap begitu mereka tetapi mereka sangat mencintai kalian di bulan desember mereka siap untuk maju ke jenjang lebih serius ini elemen yang saya tidak sampaikan atau tidak keluar di kartu ini dari elemen air udara dan api justru sebagainya lebih membaik ya sedikit pesan dari elemen tanah buat piskes mereka juga gelisah inginkan keseriusan kalian atau imbalan sesuatu yang kalian impikan mereka akan wujudkan di bulan desember sedikit saran yang buat berpacaran yang berpacaran kalian sedikitnya ini mudah emosi mudah marah mudah berburuk sangka kepada pasangan kalian dari elemen tanah disini coba kalian lebih berpikiran positif yakinkan kata hati kalian bahwa pasangan kalian tidak ada orang di luar atau seseorang yang mereka cintai tetapi disini yang berpacaran kalau saya lihat tidak ada pihak ketiga ini hanya pikiran kalian sendiri piskes kita lihat yang berumah tangga bagaimana ini bagaimana perasaan kalian buat pasangan kalian istri kalian atau suami kalian ini disini kalian menginginkan piskes menginginkan pasangan kalian suami kalian atau istri kalian sering memuji atau mengatakan I love you atau apapun karena selama ini pasangan kalian entah istri kalian suami kalian lebih sibuk di luar atau sibuk dengan aktivitas jadi kurangnya romantis jadi keinginan piskes bagaimana pasangan lebih romantis ya kita lihat bagaimana asmara yang berumat tangga disini di bulan Desember kalian berdua akan semakin harmonis entah kalian sebagai istrinya piskes atau suaminya piskes disini mereka lebih banyak waktu buat kalian dan lebih romantis buat kalian bersama anak-anak ya ya karena mereka sadari akhir-akhir ini ya mungkin dari dua bulan yang lalu dari Oktober November mereka kurang berkomunikasi banyak diam disini di bulan Desember pasangan kalian lebih romantis buat istrinya yang berzodiak piskes atau suaminya yang berzodiak piskes ya disini akan ada kabar baik ya terutama mungkin ya kalian berumat tangga dari bulan Oktober November ada sedikit konflik disini semakin kalian kuat ya fundasi rumah tangga kalian pasangan kalian lebih mendengarkan saran kalian kata-kata kalian piskes karena disini memang kalian berdua energinya di bulan Desember lebih stabil rumah tangganya untuk membeli apapun akan tercapai ini pasangan kalian akan memberikan ini suami kalian atau istri kalian atau mengantar anaknya ke sekolah enggak begitu saja ya umpama ya brai bro dari elemen apa sebagian dari elemen tanah capricorn virgo dan taurus yang akan memberikan kejutan kejutan ya sebagian dari seseorang ya ini suami kalian entah istri kalian yang muda marah arogan setiap kalian mengutarakan sesuatu kebutuhan sehari-hari atau ya kebersamaan terhadap anak kalian jadi sesuaikan dengan kondisi yang kalian alami brai bro ya karena disini peace case mungkin kalian istrinya atau suaminya lebih dewasa dibanding suami kalian suami kalian mungkin usianya atau istri kalian usianya di atas usia kalian tetapi cara mereka berpikir lebih banyak menyepelekan apapun yang disampaikan peace case ya elemen air udara dan api lebih membaik dari elemen tanah disini hanya elemen tanah diberikan sedikit solusi ya saran dari kartu-kartunya bukan dari saya brai bro anggap hanya hiburan apa pesan dari elemen tanah buat istri atau suaminya kata perasaan mereka ya cinta kalian peace case tanpa syarat dan sangat tulus pesan buat kalian peace case sebagai istrinya atau sebagai suaminya disini kalian jangan khawatir jangan ragukan kata hati kalian atau ragukan pasangan kalian karena sebagian doa atau sebagian perkataan adalah doa jadi kalau kalian ragu khawatir akan terjadi rumah tangga kalian akan hancur coba kalian dibatkan doa terus lindungi doa terhadap rumah tangga kalian peace case jangan lupa di like terima kasih semua negara Indonesia tetap kita damai kompak dari negara-negara lain terima kasih sudah mendukung channel tarot palutabeo doa terbaik buat saya tabe dan tabe